Pemerintah Kota Bandar Lampung Anggaran Sementara atau KUA PPAS dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2020 Rapat pada Senin pagi 7 September 2020 tersebut digelar untuk menata kembali anggaran yang sebelumnya banyak dialihkan untuk penanganan COVID-19 Dalam rapat tersebut, Wali Kota Bandar Lampung Herman HN menyampaikan rencananya untuk melakukan pinjaman dana senilai Rp150 miliar ke Kementerian Keuangan Yang mana fokus kegunaan pada pengelolaan anggaran tersebut masih dikhususkan pada kasus konfirmasi virus corona jenis COVID-19 di Bandar Lampung Guna menekan adanya serangan pandemi gelombang kedua Apa APBD ya perubahan, kita menata apa yang instruksi dari pusat dan juga kita mengatasi COVID-19 ini Kita ada mengalami ada yang dikurang, ada yang ditambah Kita penambahan tidak ada APBD dalam perubahan APBD ini Namun kita menata yang ada ini, kita akan minjem ke Menteri Keuangan sekitar Rp150 miliar Sementara itu, mengenai rencana Wali Kota Herman HN, pihak DPRD Kota Bandar Lampung melalui Ketua DPRD Wiadi mengatakan Pihaknya akan mengkaji kembali wacana yang dicanangkan oleh orang nomor satu di Kota Tapis Berseri tersebut Karena untuk saat ini, belum ada surat resmi yang masuk ke DPRD mengenai wacana Wali Kota Herman HN Siska Purnamasari melaporkan untuk Saibumi Sampai jumpa di video ke pytanie Sampai jumpa di video kelas